Bab 2180 langsung mulai perang. Sosok Stanley dan Rickson menghilang seketika seperti dua meteor jatuh dan tak terlihat. Bang! Detik berikutnya, momentum kuat meledak. Di bawah pandangan semua orang yang terkejut, dua sosok itu berdiri di langit atas tuan kota. Rickson dan Stanley saling berlawanan, dan memunculkan suara ledakan keras. Sosok Rickson seperti layang-layang yang talinya putus, ia langsung terlempar ke belakang puluhan meter sebelum ia berdiri seimbang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Rickson adalah tetua besar dari Sekte Tenkia, kekuatan terbesar di kota Bahur, dan master kedua terhebat di Sekte Tenkia. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menerima pukulan Stanley dan dipukul mundur hingga puluhan meter. Dulu ada sebuah rumor bahwa kekuatan Rickson sudah sebanding dengan tokoh-tokoh besar alam tengah bela diri kuno tapi sekarang, Rickson malah dipukul mundur oleh Stanley. Bukankah hal ini menunjukkan kemampuan Stanley lebih kuat? Mungkinkah Stanley telah mencapai tingkat itu? Tidak mungkin. Jika dia benar-benar mencapai alam surgawa kelas tujuh, bagaimana dia bisa mentolerir Sekte Tenkia selama bertahun-tahun? Bahkan jika alam seni bela diri Stanley belum mencapai alam surgawa kelas tujuh, jaraknya pasti tidak jauh lagi, dan dia dapat menerobos kapan saja. Dari seluruh alarm tengah bela diri kuno, sepertinya hanya pemimpin pembatas alam yang baru bisa menekan Stanley. Sernua Master dari berbagai wilayah di kota Bahur memandang kedua orang di atas langit dengan serius. Jerry juga dapat melihat adegan pertarungan Stanley dan Rickson, dan wajahnya menjadi sedikit lebih bersyukur. Tidak peduli apapun, perilaku Stanley sudah dianggap sebagai perang melawan Sekte Tenkia, dan semua ini demi dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga tahu diri, bahwa perang Stanley melawan Rickson bukanlah segalanya untuknya. Wajah Jericho menjadi lebih serius, dia menatap dua orang di atas udara dan berkata dengan suara yang dalam, Rickson sudah pasti mati. Jerry memandang kaget Jericho. Jericho berkata, perseteruan antara Tuan Kota dan Sekte Tenkia telah berlangsung lama, dan mereka telah lama berada di ambang perang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Saudara Jerry, Anda adalah pemicunya perang antara dua kekuatan ini. Aku kenal baik akan temperamen ayahku dengan baik. Karena dia telah mengambil tindakan, itu berarti dia siap berperang. Terlebih lagi, Rickson adalah tetua besar dari Sekte Tenkia. Sekarang perang telah dimulai, bagaimana mungkin ayahku bisa melepaskan mangsanya kembali? Jerry tiba-tiba mengerti. Karena sudah mau mulai perang, ditambah Rickson datang kemari sendirian, Stanley pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jerry berkata dengan serius, entah bagaimanapun aku akan mengingat kebaikan Tuan Kota. Saat ini, langit berada di atas kediaman Tuan Kota. Darah mengalir dari ujung bibir Rickson. Dia menatap Stanley dan berkata, Stanley, apakah kamu akan memulai perang? Stanley mencibir, Rickson, kamu tahu betul hubungan antara Tuan Kota dan Sekte Tenkia. Apakah menurutmu jika kamu memulai perang untuk menakutiku, aku akan tetap bersabar seperti sebelumnya? Ekspresi wajah Rickson tiba-tiba menjadi kaku baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Stanley benar-benar akan memulai perang melawan Sekte Tenkia. Pada saat ini, Stanley tiba-tiba berkata dengan keras, saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Tuan Kota akan berperang melawan Sekte Tenkia. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota bahur terkejut. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyapu ke segala arah, dan dalam waktu singkat, terdengar oleh banyak orang. Stanley, kamu gila. Rickson tiba-tiba berkata dengan wajah penuh keterkejutan, Entah itu Tuan Kota atau Sekte Tenkia, mereka berdua adalah kekuatan utama di kota bahur. Begitu perang dimulai, kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Kini alarm tengah bela diri kuno dan dunia sekuler terus menghancur dan bergabung menjadi satu alam bagi kekuatan seperti kita. Ini adalah sebuah Kesempatan baik. Lantas mengapa kamu berani memulai perang di bawah kondisi seperti ini? Jangan-jangan kamu mau menyerah pertarungan dunia sekuler. Mata Stanley bersinar dengan kebijaksanaan, dan menatap Rickson berkata, kamu tidak mengerti. Saat dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Rickson lagi. Pertarungan antar dua master puncak alam tengah bela diri kuno pun dimulai. Apakah kamu sudah mendengarnya? Baru saja, Tuan Kota menyatakan perang terhadap Sekte Tenkia, dan Tuan Kota telah menyatakan mulainya perang terhadap Rickson, tetua besar Sekte Tenkia. Kepala keluarga, ada kabar besar. Tuan Kota menyatakan perang dengan Sekte Tenkai. Apakah Tuan Kota sudah gila? Bisa-bisanya memilih waktu seperti ini untuk mulai bertarung dengan Sekte Tenkai. Dalam sekejap mata, berita perang antara Tuan Kota dan Sekte Tenkia menyebar ke seluruh Kota Bahur, dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak butuh waktu larna, seluruh alam tengah bela diri kuno pun mengetahui berita tersebut. Di langit atas kediaman Tuan Kota, Rickson berlumuran darah, auranya sangat lemah, dan wajahnya penuh ketakutan. Baru saja, Stanley mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat kuat, melukainya parah hanya dalam beberapa menit. Jika dia melanjutkan, Rickson pasti akan mati. Tuan Kota, sebaiknya Anda jangan gegabuh. Jika Anda mau berhenti sekarang, kita masih bisa membahasnya. Rikson berkata dengan ekspresi ketakutan, meskipun Sekte Tenkia dan Tuan Kota telah larna berselisih, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk memulai perang. Aku pikir kedua kekuatan besar seperti kita dapat membahas kerjasama dulu kini batas pemisah telah dipatahkan dan masa-masa sulit akan datang di masa depan, kita hanya bisa bekerjasama agar bisa sama-sama menang. Sejauh yang aku tahu, beberapa kekuatan besar diam-diam telah sepakat untuk bekerjasama. Begitu batas pemisah itu benar-benar ditembus, mereka akan segera bersaing untuk dunia sekuler. Stanley menatap Rikson dengan dingin sampai pihak lain berhenti, lalu bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Rikson tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat, Tuan Kota, kamu tidak ingin terjebak di tempat kecil seperti Kota Bayhu selama sisa hidupmu, kan? Sejauh yang aku tahu, dunia sekuler sangat besar, dan jika Anda bertarung dan menguasai suatu wilayah, wilayahnya pun jauh lebih besar dari Kota Bahur, bahkan lebih besar lagi dari alam tengah bela diri kuno. Stanley berkata dengan dingin, saatnya kamu jalan jika sudah selesai bicara. Setelah mengatakan itu, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dua, satu ruangan sepertinya mau dirobek. Rikson merasa napasnya tercekik, dan wajahnya penuh kepanikan. Dia tahu Stanley akan membunuhnya. Kabur. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung berlari menjauh. Stanley mencibir, apakah menurutmu, kamu bisa melarikan diri? Saat kata-kata itu terdengar, dia menghilang dari tempatnya. Dua. Detik berikutnya, suara keras yang mengejutkan datang dari kehampaan, dan kemudian, sesosok tubuh seperti bola meriam mendarat dengan keras di rumah Tuan Kota. Mata Stanley bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, nyawanya keras juga. Setelah mengatakan itu, dia menyerang ke arah Rikson. Saat ini, wajah Rikson berlumuran darah. Melihat sosok Stanley dengan cepat mendekatinya, wajahnya penuh dengan raut keputus asaan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya, mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Stanley dengan pukulan telapak tangan. Duar. Detik berikutnya, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan uara yang menghancurkan juga menyapu ke segala arah. Duar-duar-duar. Bangunan di dekat kedua orang itu runtuh satu demi satu. Stanley, kamu berani sekali. Siapa yang memberimu keberanian untuk memulai perang dengan sekte Tenkiyaku? Sebuah suara penuh kemarahan menggema di satu kota bahur. Bab 2181 kedua tetua. Yang datang bukanlah orang lain, melainkan kepala sekte Tenkiyaku, Kalum. Saat ini, wajah Kalum penuh amarah, matanya tertuju pada Stanley, dengan niat membunuh pada raut wajahnya. Saat Stanley dan Kalum saling berhadapan, mereka berdua mundur lebih dari belasan meter. Wajah Stanley langsung menjadi sangat serius, dan dia mencibir, bahkan tetua besar sekte kalian saja sudah datang ke kediamanku membuat onar, mengapa aku tidak boleh mengambil tindakan. Kalum, sebagai kepala sekte Tenkiy, Anda tidak menahan para tetuamu, tapi malah datang ke kediaman tuan kota dan menyerangku. Ini adalah kejahatan besar, kamu pantas dihukum mati. Kalum menatap tajam Stanley dan berteriak, kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk memberiku hukuman? Usai berkata, Aura menakjubkan memenuhi ruangan dari tubuhnya. Duar-duar-duar. Tanah di sekitarnya langsung hancur, dan retakan selebar lengan menyebar ke segala arah. Duar. Kemudian hanya menemukan gedung tuan kota yang satu-satu runtuh. Namun, Kalum belum mau menyerah, dan masih memancarkan Aura menakutkannya itu. Stanley tiba-tiba marah besar dan berteriak, Kalum, berani-beraninya kamu. Hang. Kalum berkata dengan dingin, kamu sudah seharusnya memikirkan konsekuensinya setelah melukai tetua besar sekteku. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang bersikap kasar. Stanley menggertak gigi berkata. Setelah itu, Aura yang sama kuatnya muncul dari tubuhnya. Duar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang seketika dari sana. Dalam seketika, dia muncul di depan Rickson. Ekspresi Rickson tiba-tiba berubah dan dia berteriak, Kepala sekte, tolong selamatkan aku. Stanley menginjak kepala Rickson. Dia hanya perlu memperkuat injakannya. Maka Rickson akan langsung tewas di tempat. Kalum menahan amarahnya dan menarik kembali Aura yang dipancarkannya. Baru pada saat itulah gedung lain di tuan kota terhindar dari keruntuhan. Dia menatap kesal Stanley dan berkata, Tidak ada gunanya kita saling mengancam. Karena hubungan kita sudah memburuk, Maka langsung bertarung saja. Stanley berkata dengan marah, Kamu menghancurkan begitu banyak bangunan di tuan kota, Dan kamu hanya ingin melewatkannya begitu saja. Sembari bicara, dia memperkuat injakan kakinya. Ah! Rickson meringis nyaring dan berkata wajah menderita, Kepala Sekte, tolong aku. Kepalanya sudah tertanam ke dalam tanah, Dan Stanley bisa meremukkan kepalanya kapan saja jika dia mau. Dihadapkan pada ketakutan akan kematian, Rickson sepenuhnya melepaskan martabatnya Dan memohon dengan rasa sakit di wajahnya, Tuan kota, mohon bermurah hati dan biarkan aku hidup. Kalum sangat kesal hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia pergi ke tuan kota untuk menyelamatkan Rickson, Tetapi dia tidak menyangka bahwa Rickson begitu payah Dan dia sampai memohon pada Stanley di depannya. Kalum menggertak gigi dan berkata, Jika kamu membunuhnya, Aku akan menghancurkan tuan kota terlebih dahulu. Meskipun Stanley ingin membunuh Rickson, Dia juga tahu jika dia benar-benar ingin membunuhnya, Kalum akan benar-benar menghancurkan seluruh tuan kota. Pendekar setingkat mereka bisa mengeluarkan dengan kekuatan Yang menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangan. Kalum bisa menghancurkan tuan kota, Berarti dia juga bisa menghancurkan sekte tenkai. Hang! Stanley menatap Kalum dengan dingin, Lalu melompat dan terbang tinggi ke langit. Kalum juga tiba-tiba menginjak tanah dan menyusul Stanley. Kalum, sebaiknya kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, Jika tidak, kamu pasti akan menyesalinyar. Stanley berdiri dalam kehampaan, Memandang Kalum dengan dingin dan berkata, Kalum mencibir, Aku akui bahwa aku meremehkan kamu sebelumnya, Tetapi jika kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini, Itu masih jauh dari cukup bagiku untuk menunjukkan kekuatan penuhku. Begitu dia selesai berbicara, Dia menggerakkan kakinya dan bergegas menyerang Stanley melalui udara. Masih ada beberapa meter dari Stanley, Dia tiba-tiba meninju, Dan aura yang menakutkan langsung memicu gelombang energi yang tersebar ke segala arah. Hanya trik kecil biasa saja. Stanley mencibir, Berdiri di tempat dan melayangkan sebuah pukulan, Biarkan aku menghancurkannya dalam satu pukulan. Duar Detik berikutnya, Serangan mereka berdua saling bertabrakan hingga menimbulkan suara keras yang mengguncangkan satu tempat. Keduanya mundur beberapa langkah. Setelah berdiri stabil, Mereka pun bernapas seperti biasa. Jelas sekali, Dalam pertukaran serangan tadi, Tidak satupun dari mereka yang terluka. Tabrakan yang tampaknya dahsyat ini hanyalah sebuah pemanasan. Pada saat ini, Semua master di kota Bahur melihat ke arah tuan kota, Bahkan beberapa master dari kota lain yang dekat dengan kota Bahur bergegas mendekat, Hanya untuk menyaksikan pertarungan antar dua pendekar puncak alam tengah bela diri kuno. Apakah ini pertarungan antara para master top di alam tengah bela diri kuno? Sepertinya ini baru saja dimulai, Tapi ini sangat seru. Bahkan ini bukan permulaan, kan? Kalau kataku, Ini adalah pemanasan sebelum pertarungan-pertarungan yang benar-benar seru akan datang. Dalam pertarungan para pendekar hebat, Jika kamu tidak hati-hati, Kamu mungkin akan langsung terbunuh setelah pertarungan itu. Semua master di kota Bahur melihat ke dalam kehampaan dengan wajah penuh harapan. Di halaman kecil tempat Jerry berada di kediaman tuan kota, Dia melihat ke arah kehampaan dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka bahwa Kalum sendiri akan datang ke tuan kota. Pertempuran ini adalah pertempuran antara tuan kota Bahur dan sekte Tenkai Dan itu juga merupakan pertempuran yang menentukan nasibnya. Stanley menang, dia hidup. Kalum menang, dia matil. Dengan kekuatannya di awal tahap formasi inti dan semua metode yang dia pelajari, Dia mungkin dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam surgawa kelas 6 dalam waktu singkat, Bahkan setengah langkah alam surgawa kelas 7. Tapi dibandingkan dengan pendekar seperti Kalum dan Stanley, Melawan mereka sama sekali tidak ada peluang kemenangan. Kedua orang ini sama-sama pendekar puncak alam tengah bela diri kuno, Meski baru setengah langkah alam surgawa kelas 7, Tapi kalau mau bertarung mati-matian, Mereka masih bisa membunuh pendekar alam surgawa kelas 7 tahap awal. Aku masih terlalu lemah sekarang. Jerry mengepalkan tangannya rat-rat dan menatap dua pendekar yang tengah bertarung dalam kehampaan. Wajahnya penuh dengan keinginan akan kekuatan. Besok dia akan pergi ke Sekte Henua untuk menyelamatkan Lesi, Dan dia pasti akan menghadapi pemimpin Sekte Henua. Sedangkan kepala Sekte Henua setingkat dengan Kalum dan Stanley. Belum lagi ada master lainnya di Sekte Henua, Meskipun sebenarnya hanya ada kepala Sekte Henua, Dengan kekuatan Jerry saat ini, Dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang jika dia ingin menyelamatkan Lesi dengan selamat. Jika aku ingin menyelamatkan Lesi, Aku harus membuat diriku menjadi lebih kuat. Jerry menggertak gigi dan berkata, Setelah dia selesai berbicara, Matanya tiba-tiba tertuju pada Rickson. Saat ini, Wajah Rickson berlumuran darah, Dan auranya sangat lemah. Selain Rickson, Ada dua master dari Sekte Tenkai, Dan mereka semua adalah pendekar puncak alam Surgawa kelas 6. Jelas sekali, Kedua orang ini merupakan tetua dalam Sekte Tenkai. Harold, Tetua kedua dari Sekte Tenkai, Telah dibunuh oleh Jerry. Maka kedua master ini seharusnya adalah Asena selaku tetua ketiga Dan Gara selaku tetua keempat Sekte Tenkai. Tepat ketika Jerry menatap mereka berdua, Keduanya tampak merasakannya dan memandang ke arah Jerry bersama-sama.